Wayang, mengambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata, namun mengapa bisa menjadi sarana dakwah Islam di Nusantara? Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan channel Caasolo. Yuk guys, tentu kita tahu tentang wayang kulit ya. Ya, wayang kulit adalah maha karya besar milik nenek moyang bangsa Nusantara. Wayang laksana simbol kemajuan peradaban Nusantara. Keberagaman jenis wayang menjadi buktinya, dari wayang purwo hingga wayang beber. Cerita, bahasa, hingga situasi kisah dalam wayang kerap dianggap menjadi sumber kearifan lintas zaman di Nusantara. Eksis dari masa Hindu, Buddha, hingga masa Islam. Bahkan, wayang juga digunakan menjadi media dakwah agama Islam yang punya andil besar dalam penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Yap guys, mungkin menarik ya. Mengapa wayang yang mengambil cerita dari kisah Ramayana dan Mahabharata, namun bisa menjadi media penyebaran dakwah Islam di Indonesia dan Nusantara? Mengapa bisa seperti itu? Yuk, kita bahas bersama. Tak seorang pun mampu menjelaskan secara detail kapan pastinya wayang masuk ke Nusantara. Ada yang menyebutkan wayang kulit telah masuk sejak zaman Hindu-Buddha. Ada pula yang mengungkapkan bahwa wayang sejatinya telah hadir jauh hari sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha atau pengaruh budaya India di Nusantara. Ahli sejarah mengungkapkan bahwa wayang merupakan lokal genius atau budaya asli Nusantara, seperti halnya teknologi persawahan, gamelan, dan batik. Itu artinya, wayang sudah hadir di Nusantara sejak zaman dahulu sekali. Seiring masuknya Hindu-Buddha, kemudian cerita wayang disisipi dengan cerita Hindu-Buddha. Namun, orang Jawa waktu itu tak lupa menguatkan narasi ceritanya dengan tokoh-tokoh asli Jawa, mulai dari Semar, Bagong, Gareng, Petro, Melong, dan lain-lain. Kisah-kisah cerita dalam wayang umumnya mengambil dari cerita kepahlawanan Mahabharata dan Ramayana. Energi dalang yang berkisah memiliki pengaruh besar terhadap jalannya cerita. Para dalang mempunyai keterampilan besar dalam mengelola cerita, membangun fantasi dalam berkisah, dan yang tak kalah penting adalah menyelipkan nilai hingga pesan sosial untuk para pemirsa wayang. Selanjutnya guys, ada fakta yang sangat menarik. Yakni, pada masa kejayaan Islam di Nusantara, eksistensi wayang justru meningkat pesat. Kaum asli Nusantara saat itu tidak melihat Islam sebagai ancaman, utamanya para penganut agama Hindu. Pelan-pelan budaya Hindu mulai dimasuki oleh unsur Islam. Justru umat Hindu senangnya bukan main, tradisinya mulai diadaptasi oleh umat Islam. Salah satunya adalah wayang ini. Setelah itu, cerita wayang semakin berkembang. Cerita wayang kulit yang awalnya dominan budaya Hindu mulai disisipi literatur Islam sebagai inspirasi. Di antaranya, cerita wayang mengambil inspirasi dari serat-serat Jawa Islami seperti Cabolek, Centini, dan Tajus Salatin. Dalam deretan kesusastraan itu, unsur-unsur Islam terlihat mulai masuk dalam cerita wayang. Yap guys, masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari pesisir pada awalnya tidak dianggap sebagai ancaman. Toleransi tinggi para elit kerajaan menyebabkan lapisan bawah masyarakat dengan mudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya Hindu semuanya dimasuki unsur Islam dan umat Hindu dengan senang dan bahkan bangga bahwa budayanya dianggap bisa sejalan dengan ajaran Islam yang baru datang itu. Yo guys, adalah Sunan Kalijogo, salah satu anggota wali Songo, 9 orang wali yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Yap, Sunan Kalijogo menggunakan media wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru arah Pulau Jawa. Jasa besar Sunan Kalijogo bagi Islam tak lain karena beliau melakukan kreasi baru dalam pentas wayang kulit. Kreasi itu dilakukan supaya kesenian wayang cocok dengan selera zaman, apalagi sebagai media dakwah. Beliau pun memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam wayang. Misalnya guys, Sunan Kalijogo menjadikan Pandawa 5, yakni 5 tokoh paling utama dalam kisah wayang Jawa yang beranggotakan 5 orang penegak kebenaran. Yah, Pandawa 5 yang berisikan 5 orang penegak kebenaran ini dijadikan sebagai lambang dari 5 rukun Islam. Tokoh Pandawa tertua, yakni Punta Dewa atau Yudhistira, mempunyai jimat atau senjata utama, yakni Kalimosodo, yang berarti adalah kalimat syahadat. Kemudian tokoh Pandawa kedua, yakni Bima, yang selalu berdiri tegak dan kokoh, dilambangkan sebagai sholat yang harus ditegakan. Tokoh Pandawa ketiga, Arjuna atau Janoko, yang senang bertapa, dilambangkan sebagai puasa, yakni Wahana, untuk menahan hawa nafsu bagi umat Islam. Kemudian tokoh Pandawa keempat dan kelima, Nakulo dan Sadewo, dijadikan lambang, zakat, dan ibadah haji. Selain itu guys, dilakukan juga, demitologi dan desakralisasi terhadap dewa-dewa Hindu. Dalam beberapa kisah wayang, dewa tidak lagi digambarkan sebagai sosok suci, dan malah memiliki sifat seperti manusia. Misalnya, Betoro Guru, yang berebut perempuan dengan Betoro Wisnu, ya dua-duanya adalah dewa. Kemudian, dewa Betoro Guru, mempunyai sifat iri kepada manusia, yang bernama Arjuna, karena Arjuna, memiliki sebutan sebagai, sang lelaki sejati, di jagad raya. Kemudian guys, ada juga lakon bahwa, dewa-dewa, dikalahkan oleh raksasa, yang bernama, Newoto Kawocho, dan harus meminta bantuan, kepada Arjuna. Ya, bagaimana bisa, dewa dikalahkan oleh raksasa. Itu semua adalah, upaya desakralisasi, dan demitologi, terhadap dewa-dewa Hindu, yang akibatnya, cerita wayang, Mahabharata, dan Ramayana, tak ubahnya, seperti cerita, biasa saja, bagi masyarakat Jawa, yang hanya digunakan, sebagai tempat, untuk belajar hikmah, tentang kehidupan. Jadi, kisah Mahabharata, dan Ramayana, dalam wayang Jawa, sudah sangat berbeda sekali, dengan cerita aslinya, dari India. Misalnya saja, lakon populer, berjudul, Dewa Ruci, yang sangat terpengaruh, ajaran tasawuf Islam. Inti lakon ini adalah, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan lagi guys, yang sangat khas, dalam wayang Jawa, adalah, adanya, tokoh puno kawan, yang berisi, semar, gareng, petro, dan bagong, dan kawan-kawan mereka. Dalam adegan, yang ada puno kawannya guys, biasanya, berisi, sisipan, nasihat-nasihat khas Islam, misalnya, ajaran berbudi luhur, ajakan menjalankan syariat Islam, dan juga, ajaran menjauhi, mohlimo, atau kemaksiatan. Wallahu'alam bisawab, thanks for watching ya guys, terima kasih, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.